Halo Assalamualaikum Sahapan Dedi Kitchen Di video kali ini kita akan membuat cumi yang dikasih kuah Lengkap dengan cabai rawit Kemudian di dalam cuminya ini masih ada telur dan juga tahu Ini enak sekali Cara pembuatannya juga sangat mudah Untuk sahapan Dedi Kitchen yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya Silahkan saksikan video kami Untuk bahan-bahan dan juga resepnya sudah saya tuliskan di deskripsi box Pertama-tama kita akan bikin isian dari cubinya Ini ada tahu yang sudah dihaluskan Kemudian kita tambahkan 1 butir telur Kita tambahkan lada dan juga garam Serta penyedap rasa Kemudian kita aduk sampai rata Untuk isian cuminya sudah siap Kita akan siapkan cuminya Ini cuminya sudah dibersihkan ya Kulit bagian luarnya juga sudah kita buang Termasuk juga bagian keras di punggungnya Kita akan isi cuminya Ini saya pakai bantuan corong ya Untuk memasukkan isiannya Ini cuminya agak kecil Kalau pakai yang lebih besar lebih enak lagi isinya Setelah seluruh cuminya diisi dengan isian Kita akan kukus Di bagian bawah pengukusnya ini saya kasih plastik anti panas ya Baru kemudian cuminya kita susun di atasnya Kita kukus sampai matang Ini cuminya sudah matang jadi lebih gemuk daripada sebelumnya ya Selanjutnya kita siapkan bumbu untuk kuahnya Ini saya potong-potong dulu Untuk bumbu yang dihaluskan akan saya tuliskan semuanya di deskripsi box Di sini saya akan haluskan dengan blender Supaya lebih cepat halus ya Kita tambahkan sedikit air Dan ini hasil bumbu yang sudah di blender Ini sudah halus ya Kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kita siapkan penggorengan yang kita kasih sedikit minyak Selanjutnya kita tambahkan lengkuas dan juga serai Kemudian daun jeruk dan juga daun salam Garam Lada Penyedap rasa Dan juga gula Kita akan tumis kembali Sampai bumbunya tercampur rata dan matang Ini bumbunya sudah matang dan juga wangi Setelah bumbunya matang kita masukkan kepala cumi Tadi kepala cuminya tidak ikut kita kukus Supaya nanti kuahnya ada aroma cuminya ya Dan selanjutnya kita masukkan cumi isi yang tadi sudah kita kukus ya Untuk tusuk giginya ini saya sudah potong rapi Sekarang kita akan tambahkan air putih Kita akan aduk kembali sampai bumbu dan kuahnya tercampur rata Jangan lupa masukkan cabai rawit ini opsional ya Kita masak sampai mendidih Selanjutnya kita bisa tambahkan santan instan Kemudian kita aduk Jadi ini harus diaduk terus ya Supaya santannya tidak pecah Kita masak sampai matang dan mendidih Cumi isi kuah santan kita sudah jadi Ini enak sekali untuk lauk Ada cabai rawit yang pastinya lebih menggugah selera Terima kasih sudah menyaksikan video kami Semoga video kami ini bermanfaat untuk sahabat Dedy Kitchen Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, share Serta tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya Salam sehat selalu untuk sahabat Dedy Kitchen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!